Organisasi pemuda otonom Partai Hanura, Gerakan Muda, Partai Hanura atau Gemura kembali menyatakan dukungannya bagi calon gubernur Anis Baswedan. Dukungan Gemura yang berbeda sikap dengan Partai Hanura diungkap di depan Anis pada Jumat. Gemura telah mendeklarasikan dukungannya pada 23 Februari 2017 lalu. Dalam pernyataan Jumat, Gemura berjanji mengamankan jalannya pemilihan gubernur DKI Jakarta putaran ke-2 April mendatang. 500 personil anggota Satgas Gemura siap dikerahkan untuk pengamanan TPS pada hari pencoblosan putaran ke-2 mendatang. Keputusan Gemura yang tidak sejalan dengan Partai Hanura tidak menjadi masalah mengingat Gemura tidak berada langsung di bawah payung Hanura. Selain itu, Anis juga menerima dukungan dari komunitas guru swasta di Jakarta yang jumlahnya diklaim mencapai 50 ribu. Sosok Anis sebagai pendidik dan sikap Anis Sandi yang santun disebut oleh komunitas guru swasta sebagai alasan mereka merapat. Mereka menyampaikan dukungan dan juga aspirasi untuk diperjuangkan karena kita ingin lebih dari sekedar pergantian gubernur tetapi memastikan lapangan pekerjaan tersedia, memastikan pendidikan berkualitas hingga tuntas karena tujuan utamanya adalah perubahan di Jakarta. Keputusan Gemura